hai oke Halo semuanya balik lagi ya guys ya di channel YouTube sebole official nah di video kali aku bakal ngasih tutorial gimana caranya ngebundarin sendal yang sudah putus ya guys ya tapi sebelum videonya buat kalian bergabung jangan lupa negara klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari saya Oke nah disini saya sudah mempunyai sendal yang sudah putus dan caranya itu menggunakan kapas ya guys ya jangan pernah kalian sesekali menggunakan paku ya guys ya karena itu sangat berbahaya sekali bisa melekuatkan kaki kalian jadi disini caranya biar aman kalian bisa menggunakan kapas ya guys ya kapasnya cukup lebih tipis aja kayaknya segini aja selombar aja ini pun kita bagi dua cuy jadi jangan terlalu banyak ya kisah seperti ini aja tapi jika kalian ingin banyak lebih banyak lebih bagus ya kisah nah setelah itu kita gulung di bagian sini ya kisah di bagian yang putusnya ini guys kita gulung seperti ini nah serapi mungkin ya kisah biar mantap lalu kita telep sebelumnya kalau kepanjangan nah jadi seperti ini ya kisah setelah itu kita masukkan ke lubangnya ya kisah seperti ini pokoknya kita masukin terus kita tekan-tekan sampai dia keluar ya kisah dan jangan terlalu bablas ya kisah sesuaikan sampai mulai putusnya dimana kisah seperti ini kisah jangan terlalu keluar dan terlalu kedalam juga ya kisah biar pas gitu ya biar sama-sama aslinya oke nah jika sudah seperti ini kalian bisa rapikan kita kalian cabutin aja kisah biar jangan terlalu menonjol ya kisah kapasnya jadi kalian bisa rapikan seperti ini biar nanti dipakainya nyaman ya kisah atau kalian bisa ratakan saja kapasnya kisah sehingga tidak terlihat jadi sikapannya hanya berada di dalamnya saja kisah di pinggit-pinggitnya tidak keluar seperti ini coy tapi kalau keluar ini bakal lebih patent pokoknya kisah nah ini pun seperti ini ya kisah udah rapi bawahnya mantap sekali nah jika sudah kita bakal lem menggunakan lem alteko coy atau lem power atau lem si ya kisah nah seperti ini kita bakal lem di bagian bawahnya dan di bagian atasnya ya kisah sampai si kairannya nanti bakal masuk ke salah-salahnya juga Oke kita bakalan dulu dari sini dulu ya kisah nah ini jika masih kurang kalian bisa tambahkan aja kisah di bawahnya sini ya kisah biar lebih patent dan lebih kuat pokoknya nah seperti ini ya kisah nah kalian lem dulu ya biar menyerap ke bawah ya kisah kalian dulu dari bawah seperti ini nah setelah itu baru kalian tiba lagi menggunakan kapas di atasnya cuy nah seperti ini ya kisah Oke kalian tempel-tempel seperti ini mantap sekali jangan sampai kena tangan ya guys ya Nah kalian tambahin lagi yang banyak punya biar kuat biar sendal kalian bisa dipakai lagi cuy ini sangat-sangat aman kuat ya guys ya jadi bagus banget pakai cara ini nah di atasnya ini kita kasih lem lagi ya guys ya biar makin kuat kita rapihin kita geser-geser biar seperti ini kita kalau ada bisa nah ini kan ada bisa kita rapihin kita sambil lem juga hinggir dan juga dalamnya ya kisah biar rapi dan dipakainya pun nyaman tentunya nah setelah seperti ini kalian tinggal tunggu saja sampai kering Oke mantap sekali jika sudah kering ini bakal sangat kuat sangat sekali ya kisah dan tentunya aman dari bahaya geser tidak bakal melukakan kaki kalian coy pokoknya mantap banget ini bisa dicoba Oke di rumah kalian yang kalian punya sendal putus bisa dipakai cara ini ya kisah ini mantap sekali sangat kuat oke lamnya tuh lihat makin banyak lemnya makin kuat ya guys ya kalau bisa memudahkan lem yang banyak biar makin kuat makin paten lihat dong ditarik-tarik pun udah tidak akan copot ya guys ya ini karena belum kering jadi saya tidak terlalu kencang berkanya kita takut copot pokoknya nanti kalau udah kering ini bakal kuat banget ya guys 100% mantap banget pokoknya Oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa share ke teman kalian biar tahu juga ya guys ya Oke sampai ketemu di video selanjutnya bye bye